Assalamualaikum, kali ini saya akan memakai review buku set sarung jelana instan yang sepatutnya di sebuah unit risukis Kalau dulu hanya set buku, pes jelana kini dan sarung jelana koko Kali ini sarung jelana koko nya adalah memakai bahan kartun toyobo, dimana kartun toyobo ini memang sudah terkenal adem dan teksturnya yang halus Kita ngomongin soal kerapian jahitan nih Kalau jahitan di bagian lehernya ini sangat rapi ya Ini untuk double jahitan jadi terkesan rapi dan elegan Jahitan di bagian list kombinasi di garis ini juga sangat rapi sehingga memberi kesan elegan pada detail list di koko ini Juga aksen di bagian kancing bajunya ini bener-bener full dan tertutup jadi gak terlihat dari luar Jadi ini tuh terkesan mewah banget Jahitan di bagian lengan bahkan sangat rapi untuk baju koko dengan desain minimalis jika jahitan sangat rapi justru terkesan sangat mewah Aku selesai Aku selesai sama kainnya ini bener-bener adem dan ini saya kuncuk-kuncuk itu gak kuncuk Bener-bener ini tuh kemanen banget kalau dipakai untuk anak-anak Bagian obras dalam juga sangat rapi sehingga gak terkesan pacak-acakan gitu di bagian dalamnya Dan kancingnya di bagian koko ini lucu banget ini sudah ada merek brandnya langsung ya Kita lihat di bagian jelana salunya Ini betul-betul warnanya tuh elegan banget Ini yaitu oranye batak dengan dikomendasikan apun tua Lanjut di bagian tinggang karetnya itu melar Tidak begitu kaku ya ini karetnya Jadi aku rasa ini akan nyaman kalau dipakai untuk anak-anak Dan seperti pada umumnya celana sarung aksen tutup di bagian depan seperti ini Dan itu kulitnya ada bagian kombinasi listnya di pinggiran dan juga ada di bawahnya yang senada dengan warna bajunya Jahitan di bagian list kombinasinya juga sangat rapi Bagian dalam pun terjahit double sehingga nampak rapi di bagian ujung celana ada listnya juga Bagian obras dalam juga sangat rapi sehingga gak terkesan pacak-acakan gitu di bagian dalamnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! "! Tomak bagian belakang celana Seperti itu celana pada umumnya ya Jadi penutupnya itu hanya di bagian depan Sehingga terkesan seperti style sarung Dan satu set baju ini di harga mulai Rp195.000 Tapi menurut aku worth it sih dengan harga segitu Dengan mendapatkan produk yang sepremium ini dengan bahan juga jahitan yang super premium Terima kasih sudah menyimak review saya sampai akhir Sampai jumpa di review selanjutnya